Intro Kembali lagi di special event grand final kuliah kerja manajerial program S1 Manajemen Universitas 11 Maret Surakarta Mitra TTV kuliah kerja manajerial atau KKM ini merupakan kegiatan magang mahasiswa untuk mahasiswa manajemen fakultas ekonomi dan bisnis Universitas 11 Maret Surakarta KKM ini dapat diambil mulai semester 5 apabila mahasiswa telah mengambil atau sedang menempuh mata kuliah prasyarat metodologi penelitian Untuk tahun 2014 KKM disenggarakan bekerjasama dengan PT Sinar Sosro dalam bentuk pembelajaran pemetaan potensi wilayah sebagai dasar penentuan strategis pengembangan pasar KKM yang bekerjasama dengan PT Sinar Sosro ini mewajibkan mahasiswa manajemen fakultas ekonomi dan bisnis UNS Angkatan 2011 dan 2012 yang mengambil mata kuliah magang pada semester Agustus 2014 hingga Januari 2015 Kuliah kerja manajerial ini dilaksanakan oleh mahasiswa manajemen fakultas ekonomi dan bisnis UNS di daerah Surakarta dan sekitarnya Hal tersebut dimaksudkan untuk mengetahui respon masyarakat terkait produk dari PT Sinar Sosro terutama produk teh botol Sosro Oleh karena itu pada tanggal 8 Januari 2015 kemarin merupakan grand final atau pengumuman 5 tim terbaik dalam kuliah kerja manajerial fakultas ekonomi dan bisnis UNS Surakarta Bu Uni, ini ada grand final KKM misalnya kuliah kerja manajerial dan ini juga ada kolaborasi atau kerjasama dengan PT Sinar Sosro ini boleh dijelaskan terkait dengan kuliah kerja manajerial bukankah ini merupakan seperti mata kuliah yang harus ditempuh begitu ya ada SKSnya ya Bu ya silahkan Ibu baik, jadi memang mahasiswa itu wajib ya menempuh kuliah kerja manajerial yang ini memang formatnya itu baru kalau biasanya itu KKM dilakukan di perusahaan swasta instansi pemerintah nah tetapi kalau ini itu dengan PT Sinar Sosro maksud saya bedanya itu begini kalau di perusahaan swasta itu dan instansi pemerintah itu dia bekerja di perusahaan itu tapi kalau ini dia langsung terjun ke lapangan gitu, jadi memang ada nilai plusnya disini karena mahasiswa itu di asah mengenai soft skill-nya ya jadi misalnya bagaimana dia harus ulat berkomunikasi dengan baik mungkin harus juga melakukan persuasi ya membujuk gitu kepada outlet-outlet itu supaya dia bisa atau mau menjual teh Sosro itu jadi itu tadi ya ada kemampuan berkomunikasi kemudian juga ini meningkatkan kepedian apa ya kepercayaan diri mahasiswa dan itu menjadi bekal yang sangat penting untuk nanti terjun di masyarakat jadi artinya bahwa apa yang sudah didapatkan di perkuliahan itu langsung diimplementasikan bersama PT Sinar Sosro ini iya betul jadi memang sebagian besar teori yang diperoleh di bangku kuliah itu yang digunakan adalah tentang pemasaran ya marketing tapi tidak menutup kemungkinan juga bidang lain ada keuangan ada SDN jadi misalnya menerapkan strategi apa itu kan harus dihitung apakah ini implementatif atau tidak visible atau tidak itu kan mesti juga harus dihitung baik ya untuk KKM tahun 2014 ya bagi mahasiswa manajemen S1 FEB ini kan bekerjasama dengan PT Sinar Sosro artinya bahwa satu perusahaan saja ya sebagai tempat mereka untuk kuliah kerja manajerial disini ya apa alasannya dengan kolaborasi atau kerjasama PT Sinar Sosro ini kan juga banyak mungkin perusahaan-perusahaan lainnya yang mungkin bisa juga untuk para mahasiswa ini untuk menerapkan dalam kuliah kerja manajerial ini ya baik diakui ya mas ya untuk mencari lahan untuk KKM itu memang tidak mudah karena mahasiswanya banyak kemudian kemudian mungkin juga itu bisa mengganggu operasi perusahaan yang bersangkutan sehingga ketika ada PT Sinar Sosro itu mengajak kerjasama dengan kami itu kami memang sangat berterima kasih sekali itu bisa menampung sekitar 200 lebih mahasiswa jadi itu dua angkatan disini ada tidak hanya sekedar mereka menempuh mungkin SKS ada berapa bu SKS yang ditempuh di dua SKS tapi juga disini ada semacam penghargaan yang diberikan kepada kelompok atau tim-tim dalam KKM ini baik itu dari FEB dari program studi manajemen ataupun juga dari pengarah di PT Sinar Sosro nah ini apa yang menjadi tujuan dari adanya penghargaan kepada mereka yang telah KKM ini baik penghargaan ini sebetulnya ini ya mas tidak semata-mata bahwa kami itu memberikan uang itu enggak tetapi itu sebagai motivator kepada mahasiswa karena bebannya itu sangat berat ya jadi mereka harus terjun ke lapangan merayu merayu outlet-outlet itu yang yang apa mereka pilih menjadi star outlet supaya bisa atau bersedia menjual sosro dengan strategi yang diusulkan oleh para mahasiswa itu ya yang terakhir Bu Unik ini tentang keuntungan yang didapatkan dari S1 manajemen FEB ini juga keuntungan bagi mahasiswa terkait dengan aktivitas yang dilakukan selama berbulan-bulan di KKM bersama PT Sinar Sosro ini bagi mahasiswa itu merupakan pengalaman yang yang sangat berharga jadi nanti kalau terjun ke masyarakat itu dia sudah punya pengalaman itu bekerjasama dengan pihak lain itu dia menjadi pengalaman yang sangat berharga kemudian kalau untuk prodi itu bahwa ini merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kerjasama dengan pihak lain karena itu memang dituntut oleh institusi atau prodi untuk memperluas atau memperbanyak kerjasama dengan pihak lain Mitreta TV dalam KKM kolaborasi ini mahasiswa melakukan berbagai kegiatan sesuai dengan dasar keilmuan yang dimiliki untuk dipraktekan pada produk PT Sinar Sosro hal tersebut meliputi pemetaan jumlah tipe atau macam outlet titik penjualan terakhir produk Sosro di wilayah Surakarta pemetaan potensi wilayah penjualan produk Sosro menyusun strategi pengembangan pasar produk Sosro serta melaksanakan implementasi strategi pengembangan pasar pada otrat Sosro yang terpilih di wilayah Surakarta Pak Amin untuk KKM mahasiswa S1 manajemen 2014 ya semester yang Agustus hingga Januari 2015 ini kan Anda kerjasama dengan PT Sinar Sosro ini yang melatar belakang kerjasama ini apa dengan PT Sinar Sosro jadi KKM adalah salah satu program di jurusan kami ibu ketua jurusan itu mengendaki bahwa KKM itu adalah sebuah kombinasi mengaplikasikan dari teori yang mahasiswa dapatkan di bangun kuliah dengan praktek di lapangan untuk itu maka didesain kita kerjasama dengan beberapa perusahaan kebetulan untuk semester ini PT Sinar Sosro itu berkenan kerjasama dengan kami untuk melakukan KKM diawali dari kegiatan yang paling mendasar jadi melakukan potensi dari sebuah wilayah oleh karena itu maka KKM ini dilakukan tidak seperti KKM-KKM sebelumnya jadi mahasiswa itu dibagi dikonsentrasikan untuk masing-masing terjun di wilayah pemasaran PT Sinar Sosro dan melakukan potensi peluang yang ada sekaligus melihat apakah ada kendala-kendala di lapangan ada berapa kelompok dari KKM ini kemudian apa target mereka selama menjalankan aktivitas KKM bersama PT Sinar Sosro jadi kebetulan kebetulan pada saat ini itu adalah mahasiswa semester 5 dan semester 7 sehingga kita bagi berdasarkan wilayah geografi ada 55 kelompok diawali dari survei jadi mencari database mengenai kekuatan potensi wilayah yang ada lalu mahasiswa diminta untuk mengkaji mengusulkan strateginya strategi kita evaluasi dalam bentuk mahasiswa mengajukan sebuah proposal terkait dengan potensi peluang di wilayahnya setelah setelah usulan strategi tadi disetujui maka mahasiswa melakukan implementasi jadi membuat sebuah model sebuah program untuk bisa dilaksanakan setelah itu jadi oleh dosen pembimbing dikaji dan mahasiswa dilakukan untuk melakukan sebuah tes pasar jadi sebuah mini model yang nantinya akan bisa dilakukan oleh perusahaan untuk menjalan strategi itu nah itu yang jadi harapannya adalah mahasiswa itu punya pengalaman pengalaman teori dan pengalaman praktek jadi biasa kita sebut link and match perusahaan itu juga bisa mendapatkan masukan ide-ide segar dari para mahasiswa yang didasari pada sebuah konsep teori nah disini kan ada penilaian ya untuk menjadi tim atau kelompok yang terbaik ini berdasarkan apa untuk penilaian ini penilaian itu berdasarkan proses atau usaha yang dia lakukan jadi kita lihat mulai dari bagaimana dia memetakan memotret sebuah wilayah lalu melihat potensi yang ada di wilayah itu dan mereka mengkaji dari wilayah itu potensi mana yang bisa dikembangkan dan potensi mana yang yang masih belum ada tapi dia bisa melakukan penetrasi nah setelah itu hasil dari usulan jadi nilainya itu bertahap dari mulai pemetaan lalu usulannya dia mengenai strategi lalu penyusunan strategi itu sendiri lalu penyusunan programnya dan penyusunan action plannya sampai dia bisa melakukan sebuah model menjalankan model itu secara umum hasil KKM dari mahasiswa S1 manajemen ini seperti apa selama berapa bulan ini maksudnya hasil dari KKM mereka ini kira-kira evaluasi apa yang penting bagi mereka untuk mahasiswa ya mestinya dia akan mendapat sebuah pengalaman pengalaman yang berbeda dengan apa yang ada di bangku kuliah sehingga dia merasakan bagaimana besok kalau dia terjun di masyarakat untuk kami untuk jurusan kita bisa membuat sebuah model sebuah model pembelajaran sehingga mahasiswa itu tidak hanya teori ansi tapi dia juga bisa melakukan sebuah aktivitas bisnis untuk perusahaan mestinya dia mendapatkan hasil segar hasil itu nanti akan kita evaluasi siapa tahu dari beberapa usulan mahasiswa dari beberapa strategi mahasiswa itu bisa dilakukan secara nyata menjadi sebuah program pengembangan dari mitra perusahaan kami secara umum cukup memuaskan apa yang telah mereka lakukan dalam KKM ini menurut saya Alhamdulillah Alhamdulillah baik jadi kalau dengan perusahaan salah satu evaluasi tolo ukur kami adalah sosro tetap berminat kerjasama dengan kami untuk kami di lembaga saya melihat rekan-rekan sangat antusias membuat model ini jurusan sangat responsif sangat mendukung saya lihat mahasiswa saya lihat mahasiswa juga cukup gembira walaupun agak berpanas-panas agak kerja keras tapi akhirnya mereka melihat sebuah manfaat dari KKM model baru ini nah untuk jalinan kerjasama berikutnya apakah tetap akan bersama PT Sinar Sosro ataukah kemungkinan juga membuka untuk kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar lainnya di tanah air ini harapan saya dengan PT Sinar Sosro tetap karena kami di jurusan manajemen kan punya S1 punya D3 model ini juga akan kami sampaikan ke perusahaan-perusahaan lain dan Alhamdulillah memang sudah ada yang merespon